Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunners Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Mantan pemain Arsenal jadi manajer di salah satu klub Inggris Golo Tauri menjadi mantan pemain Arsenal terbaru yang menjadi manajer. Kabarnya Tauri setuju untuk menjadi manajer klub weekend atletik berikutnya karena ingin memulai petualangannya sebagai manajer di salah satu klub Inggris yang sedang berjuang. Pemain pantai Gading itu menjadi bagian dari The Gunners antara 2002 dan 2009 dalam periode Arsene Wenger. Tauri menjadi salah satu pemain yang terkemuka dan paling vokal ketika dia menjadi bintang di Emirates. Sang Beck juga menunjukkan kepemimpinannya dengan baik di lini belakang dan keputusannya untuk bekerja dengan Rodgers, telah membantunya untuk mempercepat pembelajarannya sebagai pelatih. Arsenal rilis jersey ketiga tanpa branding komersial. Putih Hotlines melaporkan bahwa untuk sementara, kaos lapangan Adidas pada musim 2023-2024 akan menampilkan sponsor utama seperti biasanya. Namun memiliki versi alternatif untuk dijual kepada penggemar tanpa logo. Yang berarti, para penggemar akan dapat membeli jersey ketiga musim depan tanpa branding Emirates. Motivasi Adidas adalah untuk mencoba dan mendorong ke meja sebagai fashion item yang stylish, yang lebih mudah dilakukan tanpa branding komersial. Putih Hotlines menambahkan bahwa karena kit alternatif ini tidak akan dikenakan di lapangan, namun variasi lain dari jersey ini diharapkan bisa dipakai saat pertandingan. Belum ada detail tentang kit Arsenal 2023-2024 yang bocor ke media. Di sisi lain, Adidas dengan Arsenal baru-baru ini juga telah membawa kemitraan kit mereka hingga tahun 2030 mendatang. Kembali Berlatih 6 Pemain Masih Absen Kembali Berlatih 6 Pemain Masih Absen Pemain yang tidak ikut serta ke Piala Dunia semuanya terlihat dalam foto sesi latihan. Dan pemain muda yakni Matt Smith dan Mills Lewis Cayley juga bergabung. Namun ada beberapa pemain yang belum bergabung. Mereka adalah Kieran Pierni, Martin Odegaard, Karl Haid, dan Mohamed Elneny yang mengambil bagian dalam pertandingan persahabatan internasional di negaranya. Hal yang sama juga berlaku untuk Fabio Vieira yang bermain untuk Portugal U21. Dan Mills Mitrow tidak ambil bagian dalam sesi latihan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa dia belum joko fit untuk bergabung kembali dengan squadnya setelah cedera. Desember jadi bulan sibuk Arsenal Tidak ada yang tahu seberapa besar judah Piala Dunia akan mempengaruhi tim ketika mereka kembali ke Liga Premier. Tetapi Mingle Arteta berusaha untuk meminimalkan efek pada Arsenal dengan para pemain non-Piala Dunia telah kembali ke London Colney. Arsenal diperkirakan akan memainkan pertandingan tertutup melawan Watford dalam beberapa hari ke depan. Kemudian terbang ke Dubai sebelum menghadapi Lyon di Piala Super Dubai pada Kamis depan yakni 8 Desember. Selama pekan ini para pemain Arsenal yang negaranya gagal lolos ke babak sistem kukur Piala Dunia akan melakukan penerbangan singkat ke Dubai untuk bergabung dengan Arteta dan squadnya. Kemudian Arsenal akan melawan AC Milan di putaran kedua Piala Dubai. Setelah laga tersebut, Arsenal juga ditunggu Juventus di Emirates Stadium pada tanggal 17 Desember. Dan di laga pembungkas, Arsenal akan menghadapi West Ham United. Declan Rice lebih berguna untuk Arsenal daripada Jude Bellingham. Kevin Campbell mengatakan bahwa jika dia punya pilihan, maka dia akan mendatangkan Declan Rice daripada Jude Bellingham dengan harga 100 juta pound sterling untuk Arsenal. Sepanjang hari, Bellingham bagus dan dia lebih muda. Tapi permainan yang dimiliki Rice sangat cocok untuk apa yang dibutuhkan Arsenal. Ujar Campbell Dia menilai jika Rice adalah penerus alami Thomas Partey yang melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda. Tetapi dia bisa mengendalikan permainan sendiri. Selain itu, Campbell melihat jika ada pemain posisi Bellingham yang ada di Arsenal. Tetapi lebih membutuhkan posisi yang sesuai dengan Declan Rice. Cody Gakpo disarankan gabung Arsenal setelah Piala Dunia. Ryan Bepple, mantan pemain Liverpool malah menyarankan Cody Gakpo untuk bergabung ke Arsenal pada transfer musim panas mendatang. Cody Gakpo mencatatkan penampilan yang impresif selama Piala Dunia 2022. Dia mencatat 3 gol dari keseluruhan fase grup Piala Dunia 2022. Cody Gakpo nampaknya akan hengkang dari PSV di transfer musim panas Januari 2023. Menurut rumor yang beredar, banyak tim di Liga Inggris yang ingin meminangnya. Ryan Bepple, senior Gakpo menyarankan pemain 23 tahun itu untuk pindah ke Liverpool atau Arsenal. Menurut Bepple, Arsenal sedang membangun dinasti sepak bola yang lebih maju. Sehingga akan pas untuk kelanjutan masa depannya. Namun Bepple juga mewanti-wanti terkait perpindahan pemain dari Liga Belanda ke Liga Inggris. Pasalnya pindah ke Klub Liga Inggris bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax